Tawar yang dan ceria terpancar dari raut wajah puluhan bocah yang dirawat di Yayasan Meta, Mama dan Maga di kawasan pemecutan dan pasar Bali Bocah usia setahun hingga lima tahun ini tampak bergembira bermain, bernyanyi bersama termasuk bayi-bayi mungil yang tengah dimandikan oleh para perawat Kegembiraan para bocah lucu dan lugu ini tak lepas dari peran sosok Maga Karanea sebagai kepala Yayasan Meta, Mama dan Maga yang berdiri sejak tahun 2015 silam Keterlibatan Maga di dunia sosial terinspirasi dari sang nenek Erlina Kang dan sang bunda Vivi Monata sejak usia 15 tahun Di usianya yang masih muda, Maga kerap mendatangi rumah-rumah orang kurang beruntung untuk membagikan sumbangan dan makanan Jadi sejak saya kecil, nenek saya suka sekali melakukan donasi dan kunjungan ke Panti Asuhan ke tempat-tempat yang agak sulit kondisinya di sana untuk membantu dan dari kecil saya sudah dibiasakan sama keluarga, sama orang tua juga Jadi waktu itu juga pada saat adik saya juga ulang tahun, kebetulan adik saya memang memilih untuk mengunjungi salah satu Yayasan juga itu untuk bayi-bayi terlantar dan di sana pun saya tahu juga ternyata kasus di mana bayi terlantar itu cukup tinggi dan di sana saya juga berpikir kalau untuk bayi terlantar mereka masih mempunyai kesempatan juga ya, mempunyai keluarga penuh juga Jadi saya ingin untuk bayi-bayi ini juga agar mereka juga tidak merasa ditolak ya Jadi mereka menemukan kasih sayang, menemukan keluarga mereka Sejak berdiri tahun 2015, sedikitnya Yayasan Meta, Mama, dan Maga merawat 138 balita yang terlantar 65 diantaranya telah kembali ke keluarga atau diadopsi Di tempat ini anak dan balita yang ada diberikan perawatan terbaik Mulai dari lingkungan yang bersih dan sehat, nutrisi yang terjaga, perhatian dan kasih sayang dari para perawat serta pendidikan yang diterapkan disesuaikan dengan usia anak-anak dan balita Selain rumah tinggal bagi anak dan balita juga disediakan rumah aman bagi ibu hamil yang tidak diterima keluarganya Mulai dari sejak perawatan hingga proses melahirkan Banyak sekali ibu-ibu hamil yang sebenarnya mereka kurang kasih sayang juga Dan mereka pun merasa seperti itu Karena mereka merasa rata-rata yang kita mendapatkan disini mereka juga tidak dekat ya sama keluarganya disini Jadi itu mempunyai impact yang sangat besar menurut saya Maga yang menempuh pendidikan homeschooling serta pernah kursus tentang pendidikan anak-anak balita di Jepang Secara aktif terlibat langsung di lapangan Mulai dari memantau proses tumbuh kembang bayi dan balita Memandu program dan rencana bersama sejumlah karyawan dan perawat Kita ingin membuat klinik juga klinik persalinan juga disini Rencana kita Dan ada ini juga Mohon saya sih ada Center untuk terapi juga Karena banyak sekali dari ibu-ibu hamil yang menyerahkan bayi kesini juga Rata-rata Mereka tidak dekat dengan keluarga Mereka tidak punya komunitas yang supportif Jadi saya ingin punya ini juga Apa namanya Center di mana bisa provide juga untuk Untuk psikologi Untuk operasional Yayasan Meta Mama dan Maga Tak terlepas dari bantuan para dermawan baik langsung maupun tidak langsung Melalui beragam bentuk sumbangan dan donasi Atas usahanya, beragam penghargaan diterima Maga di antaranya Award TV Nasional sebagai Young Heroes tahun 2018 Dan penghargaan Junior Chamber tahun 2022 Baginya, berbagi kasih kepada orang yang tidak seberuntung dirinya menjadi kebahagiaan tersendiri dalam mengasihi sesama Tim Liputan CNN Indonesia Denpasar Bali